Sorotan lain saudara, Kementerian Kesehatan memberhentikan sementara operasional program studi anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Dipenegoro, Jawa Tengah imbas kematian seorang mahasiswa program dokter spesialis undip yang diduga akibat perundungan. Kementerian Kesehatan menerima tujuh laporan perundungan di lingkungan Fakultas Kedokteran Undip dari 2023 sampai 2024. Empat diantaranya berasal dari program studi anestesi. Menteri Kesehatan menyebut bajak temuan perundungan di pendidikan kedokteran dengan alasan membangun mental para calon tenaga kesehatan. Kemenkes telah menurunkan tip untuk menginvestigasi penyebab kematian dokter muda ini. Audit, karena ini sudah ada kematian juga kita bekerjasama dengan kepolisian setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Kita sudah menemukan, ada buku catatan hariannya. Lakukan, sementara karena begitu kita mau memeriksa, semua murid-murid junior ada sana diintimidasi. Tidak boleh bicara. Nah ini menurut saya tidak baik. Karena mereka masih berinteraksi di sana. Itu sebabnya kita berhentikan sementara. Supaya penyelidikan ini bisa dilakukan dengan cepat. Sementara itu, Saudara Universitas Dipenogoro membanta penyebab kematian korban adanya dugaan perundungan, melainkan karena masalah kesehatan hingga mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuhnya. Bahkan, mahasiswi PPDS Anestesi juga sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri akibat kondisi tersebut. Dari hasil investigasi internal kami, bahwa itu tidak benar. Jadi bukan dari perundungan. Almarhumah selama ini merupakan mahasiswi yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, Almarhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh. Almarhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Namun karena beliau adalah penerima beasiswa, sehingga secara administratif terkait dengan ketentuan penerima beasiswa sehingga almarhumah mengurungkannya.